Halo, kita jumpa kembali di 7 Tanya Masih di tabir mimpi Mimpi apa kamu semalam? Kali ini saya akan membahas tentang 7 mimpi yang biasanya membuat kita ketakutan 7 mimpi itu yang pertama yaitu mimpi tanggal gigi Ketika kita bermimpi, gigi kita tanggal, gigi kita copot Biasanya selalu diartikan dengan adanya keluarga kita Ataupun orang-orang terdekat kita yang meninggal Dan biasanya selalu dikaitkan dengan gigi mana yang tanggal Kalau misalkan gigi yang atas berarti secara kekeluargaan Atau secara kedekatan orang tersebut berada di atas kita Entah secara usia ataupun secara kekeluargaan Begitu Atau juga seseorang yang memang kita hormati dalam hubungan keseharian kita Ataupun hubungan kehidupan kita Berikutnya mimpi menakutkan yang kedua yaitu mimpi hajatan Biasanya mimpi adanya keramaian di rumah kita Ataupun di rumah seseorang Itu selalu dikaitkan dengan hal buruk yang terjadi di dalam rumah Ataupun keluarga yang kita mimpikan tersebut Biasanya selalu dikaitkan dengan kehilangan juga Jadi ketika kita mimpi hajatan Kita selalu berdoa semoga hal-hal buruk Jauh dari keluarga kita Keluarga manapun ataupun tetangga manapun yang kita mimpikan Berikutnya mimpi menebang pohon pisang Mimpi menebang pohon pisang juga sering dikaitkan dengan kehilangan seseorang Seseorang yang mungkin berarti dalam hidup kita Atau seseorang yang kita kenal dan itu berarti dengan kita bahkan keluarga kita Jadi sudah tiga mimpi yang cukup menakutkan Berikutnya mimpi keempat Mimpi keempat ini mimpi menjadi pengantin Kita yang menjadi pengantin, kita yang berada sebagai pengantinnya Ini juga selalu dikaitkan dengan hal-hal yang tidak enak Hal-hal yang mungkin berkaitan dengan kesehatan kita yang menurun Penyakit yang menimpa kita bahkan kematian Menimpa seseorang yang dimimpikan menjadi pengantin Berikutnya yang kelima Mimpi yang menakutkan atau juga yang enggak kita impikan Itu mimpi mendapatkan uang Kalau dalam dunia nyata siapapun mau mendapatkan Tapi dalam mimpi biasanya ketika kita mendapatkan uang banyak dari seseorang Itu kita akan terganggu kesehatannya Dikaitkan dengan juga hal-hal yang berkaitan dengan penurunan kesehatan kita Kita akan sakit dan lain sebagainya Mimpi berikutnya yang dihindari adalah mimpi buang air besar Mimpi buang air besar itu selalu dikaitkan dengan kehilangan dalam bentuk materi Entah itu kehilangan uang, kehilangan jabatan Atau juga kehilangan posisi di masyarakat Entah itu di jabatan, di tempat kerja dan lain sebagainya Dan yang terakhir Biasanya mimpi yang dihindari adalah mimpi jatuh Mengapa? Karena ketika kita mimpi terjatuh Itu akan sangat mengagetkan sekali kan Biasanya kita langsung bangun lalu kaget Dan itulah tujuh mimpi menakutkan yang enggak kita mimpikan Sampai jumpa di episode tabir mimpi berikutnya Saya Jai Jaini Sampai jumpa di episode tabir mimpi berikutnya